Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Deter Dwi disini kita akan membahas tentang vitamin C wah apa ya vitamin C saya jadi vitamin C saya akan menghilangkan mitos ya jadi kadang kebanyakan mitos vitamin C dikandung pada buah yang warnanya yang rasanya kecut atau masam atau vitamin C identik dengan rasa kecut atau masam nah disini saya akan meluruskan karena kebanyakan kenapa kok seperti itu karena dalam vitamin kita yang terutama yang dijual bebas kebanyakan vitamin C itu rata-rata ada yang rata-rata rasanya masam atau kecut makanya mulai dari sekarang terakhir-terakhir ini 20-an ya itu kalau sediaan vitamin C obat misalnya obat vitamin C itu kita hapus dari warna rasa masam atau rasa kecut ya jadi biar tidak jadi kepercayaan masyarakat kalau rasa kecut itu identik dengan tinggi vitamin C kebanyakan orang seperti itu jadi nganggep bahwa kalau kecut rasanya masam jadi ada yang makan asam ya makan buah apa itu asam buah asam kan rasanya masam atau kecut ya padahal disitu tuh kandungan vitamin C nya kecil sekali hampir tidak ada ya yang masalahnya dimana padahal itu sudah kecut ya makan kalau sariawan makan buah asam ya nggak sembuh-sembuh karena yang disitu nah disini sekarang obat dari pemerintah pun vitamin C kebanyakan juga rasanya bukan warna kuning atau rasanya tidak masam ya jadi disini saya akan meluruskan vitamin C itu didapat dari buah atau sayur yang warnanya cerah jadi bisa warna buah yang warnanya merah buah yang warnanya kuning buah yang warnanya orange kalau warna hijau bisa cuman antara range warna yang paling bagus kandungan vitamin C nya ada pasti ada jadi vitamin C pada warna pokoknya pada buah dan sayur yang warnanya cerah ya jadi jangan kebanyakan jadi jangan terpaku dengan rasa masam kadang ada pasien saya sariawan dok akhirnya makan pedas-pedas malah cepat sembuh iya karena apa karena dia ada cabenya cabai itu warnanya apa kebanyakan kan warna merah ya warna merah itu karena warna merahnya ini Kak dia kandungan vitamin C nya tinggi ya jadi kadang orang geges-geges misalnya full tuh makanya pedas-pedas kah makannya nah disitu malah cepat jadi bikin badan lebih lebih apa ya banyak melakukan keringat ya airnya tambah lebih sehat tapi hati-hati kalau buat yang punya mah kalau punya penyakit infeksi lambung jangan yang pedas-pedas banyak pilihan yang vitamin C yang vitamin C buat aman buat lambung jadi luduk kalau vitamin C kok aman buat lambung nah vitamin C itu sebenarnya aman buat lambung ya kalau vitamin C nya itu didapat dari buah buah yang warnanya misalnya anggur kan dia ndak ada kecutnya jadi enggak masalah buah yang rasanya buah jeruk yang misalnya rasanya manis ya enggak apa-apa mangga mangga kan yang manis ya tapi ya tapi warnanya kuning sih ya enggak apa-apa buat orang mah ya tapi yang kecut jangan ya malahan yang kecut jadi makan vitamin C aman buat lambung ya memang vitamin C nya ya kalau tidak sesuai yang pokoknya vitamin C yang tidak kecut dan pedas yang pedas-pedas ya aman buat lambung ya jadi diusahakan kalau minum vitamin C memang terutama setelah makan atau makan buah kalau buat orang yang mah setelah makan ya jadi disini sudah sudah jelas ya vitamin C itu didapat dari buah atau sayuran yang warnanya cerah ya jadi warnanya merah kuning hijau oh biru mana ada ya biru ada blueberry tuh blueberry yang golongan beri-beri itu kan ada yang warnanya biru tua itu ya hampir ke terus namanya tinggi disitu ya jadi jangan terpaku rasanya masem-asem warnanya warnanya apa warnanya kan enggak jelas ya dia merah-merah kuning-dak kuning kecoklatan malamnya kan dengan vitamin C nya enggak ada ada pun ya tidak untuk memenuhi kebutuhan kita kalau memang kita membutuhkan vitamin C jadi kalau orang yang membutuhkan vitamin C misalnya kan vitamin C bagus untuk meningkatkan dihatan tubuh kita ya terutama untuk mencegah meningkatkan antibody jadi kita harus banyak makan buah dan sayur yang warnanya cerah ya terutama kalau kita mau flu-flu itu harus harus benar vitamin C karena kalau penyakit yang disebabkan karena virus itu bagus untuk yang vitamin C akan lebih cepat mau apa mengembalikan kebalan tubuh kita jadi lebih cepat sembuh ya Nah sudah jelas dan aku paham ya tentang vitamin C jadi jangan teripu ya vitamin C masam ah tidak oke sekian dulu dari saya jangan lupa subscribe ya dan like Oke terima kasih Assalamualaikum bye